Seluruh pangkutama akan mempersiapkan kekuatan pasukan tambahan atau standby force pada tingkat Kodim, Korem, serta Kodam sesuai perintah Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya yakin masing-masing sudah menerima permintaan bantuan dari counterpart masing-masing dari Polri, apakah dari Polda sampai dengan ke tingkat Polres. Yang diminta itu wajib kita dukung. Ingat bahwa kita bertindak sesuai dengan kewenangan kita saja, dengan semua batasan kewenangan kita juga. Semuanya tidak ada yang bersenjata, tidak ada yang membawa sangkur untuk menghindari adanya tuduhan atau nanti fitnah. Jadi lebih baik kita berangkat, bertugas, digelar sesuai dengan penempatan yang dilakukan oleh para pangkutama masing-masing, sesuai dengan koordinasi dengan Kapolda atau Kapolres. Kita menangani juga dengan persuasif, kita hanya berusaha untuk mengawal agar penyampaian pendapat yang dilakukan oleh warga negara kita ini bisa dilakukan dengan aman juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.